oke selamat siang sahabat sinyumotor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini sinyumotor mau berbagi tips ini tips cara melepas piston karena piston macet gak bisa noli kalau masalah piston macet ini gampang gampang susah kadang ada yang di gerinda kadang ada yang di ketok kebetulan saya punya tracker buat kalau lepas piston macet ya ini tracker khusus ya untuk pembeliannya dapat 2 biji ini ya kawan-kawan ya ini sebelum dicoba tapi sudah tak lepas pinnya jangan lupa kancingannya kiri kanan dilepas terus kalau ada WD dikasih WD dulu ditunggu sekitar 15 menit baru kita buka ya semoga bisa kalau gak bisa ya terpaksa selesai oke oke nah caranya mudah ini kita masukkan untuk baut L12 ini ya baut L12 ini ya terus ini ada setelanya kita udah tepas tepas piston ya ini ya cowoknya ya keliatan ya kawan-kawan ya terus ini kita lepaskan terus kita baut ya kuncinya pakai kunci L6 ya nah ini sudah sudah lanjut jangan lupa pakai kunci kris ya untuk menahannya terus kita buka ya pakai tangan tangan aja kenapa pakai tangan karena biar kita kerasa kalau pakai impact tidak kerasa kuat ini keras ya cuma pennya mau masuk ini ya nah ini ya nah ini ya nah ini sudah mau masuk ya cepat ya jadi untuk pengerjaan sangat mudah jadi tanpa dibukul Insya Allah untuk ustangnya masih lurus ini pengerjaan untuk yang pakai damat ya telur ya tergantung onrenya kalau onrenya minta ganti sama stangnya ya stang pistonnya kita ganti kalau misalkan dan dananya ngepres mas pakai damat ya apalagi ya ya harus kita pakai damat daripada dihutang misalkan karena kan gak semua konsumen seperti itu cuma kan kita jaga-jaga di era bahan bakar yang naik semua kegiatan pada naik orang pasti senang kalau lebih perebat ini sebabnya karena telat oli gak perhatikan sama sekali dan kosong olinya nah ini sudah keluar tulur nah ini sudah ada ada enteng nah ini pasti keluar kan ini trackernya banyak yang sebenarnya baca semua kemungkinan ya saya beli jadi kok yang dua sendiri ada cuma saya memang suka beli-beli alat nah copot ya ini sudah copot ini ini sudah copot ini ya sudah oke sobat sorry sendor nah ini sudah terlepas ya ya alhamdulillah bisa terlepas pakai alat tracker piston nah ini stangnya kalau stangnya sobat bisa lihat sendiri insya Allah ini masih lurus ya karena dia masih lurus dengan garis ya ini ya terus untuk posisinya dia gak ada lengkung nah oke sobat sinimotor eh semoga tips sedikit tipsnya bisa membantu buat bengkel-bengkel telur-telur sobat sinimotor dan bisa perkembang bengkelnya sehat sukses selalu jangan lupa jika bermanfaat di like di komen dan di share untuk pembeliannya beli di tuku online banyak oke sobat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh